Intro Assalamualaikum teman-teman Jadi kali ini aku bakalan buat tutorial video yang ada di depan So sebelumnya jangan lupa like, komen, dan subscribe Oke langsung aja buka aplikasi CapCut Pilih proyek baru Masukin titik bitnya, pilih tambah Klik tambahkan audio, pilih ekstrak Masukin lagi titik bitnya, pilih impor suara saja Klik audionya, pilih GBG potongan Nah disini kalian tinggal ikutin aja Titik kuning yang ada di videonya Dan klik tambahkan irama sampai akhir ya Oke kalian tinggal tambahkan irama Ikutin titik kuning yang ada di videonya Kalau udah kalian bisa play dulu soundnya Disini kalian dengerin Apakah bitnya udah sesuai atau belum Kalau udah sesuai langsung aja pilih checklist Klik tanda plus yang disamping Masukin mentahan depannya, pilih tambah Nah video titik bitnya hapus, akhirannya hapus Oke untuk durasi mentahan ini 8.3 detik ya Sekarang klik tanda plus Masukin 2 foto, pilih tambah Durasi foto yang pertama 3.1 detik Foto kedua 1.5 detik ya Langsung aja kita edit foto pertama Sebelumnya perbesar dulu layarnya Biar gampang editnya Klik foto pertama Perbesar dulu fotonya sedikit aja Nah di titik bit yang pertama Kasih keyframe tetap Di titik bit yang kedua Kasih keyframe Fotonya perbesar sedikit aja Di titik bit yang kelima Kasih keyframe tetap Di titik bit yang keenam Kasih keyframe Fotonya perbesar Fotonya perbesar Di titik bit ke 10 Kasih keyframe tetap Terus di akhirannya Kasih keyframe Fotonya perkecil Kalau udah kalian tinggal Kasih keyframe tetap Di setiap titik bit yang belum ada Keyframe-nya Jadi keyframe tetap itu Cuma di kasih keyframe aja Cuma dikasih keyframe aja Fotonya gak diapa-apain ya Oke sekarang kalian bisa Klik foto yang kedua Perbesar dulu fotonya sedikit aja Di titik bit ke satu dan kedua Kasih keyframe tetap Di titik bit yang kelima Kasih keyframe Fotonya perbesar Di akhirannya Kasih keyframe Terus fotonya Perkecil ya Kalau udah kalian bisa Kasih keyframe tetap Di titik bit yang belum ada Keyframe-nya ya Sekarang aku jelasin Cara buat jedak-jeduknya Kalian bisa ke awal Foto yang pertama ya Klik fotonya Di antara titik bit ke satu dan kedua Di sebelah kiri titik bit kedua Kasih keyframe Fotonya kebawahin terus kekananin Kasih keyframe tetap Di sebelah kanan titik bit yang pertama Kembali ke keyframe ini Fotonya keatasin sampai tengah-tengah Sampai ada garis kayak gini Kasih keyframe tetap di tengahnya Kembali ke keyframe ini Fotonya keatasin Kasih keyframe sebelah kanannya Keyframe yang di kirinya hapus Tambah lagi Keyframe yang di kanan hapus Di antara titik bit kedua dan ketiga Di sebelah kiri titik bit ketiga Kasih keyframe Fotonya kebawahin terus kekananin Kasih keyframe tetap di sebelah kanan titik bit yang kedua Kembali ke keyframe ini Fotonya keatasin sampai tengah-tengah Kasih keyframe tetap di tengahnya Kembali ke keyframe ini Fotonya keatasin Kasih keyframe sebelah kanannya Keyframe di kirinya hapus Tambah lagi Keyframe yang di kanan hapus Nah di antara titik bit ketiga dan keempat Empat lima sampai akhir foto yang kedua Caranya sama kayak di antara titik bit ke satu dan kedua tadi ya Kalau udah sampai akhir kalian bisa kembali ke awal foto pertama Klik fotonya Nah ini kan keyframe ke satu Di keyframe kedua Kasih keyframe sebelah kirinya Keyframe kedua hapus Tambah lagi Keyframe di kirinya hapus Di keyframe ketiga Sekarang kita tinggal tambahkan efeknya Kalian bisa ke awal foto pertama Kembali dulu Pilih efek Pilih efek video Pilih pesta Pilih flash hitam Pilih checklist Durasinya sampai titik bit kedua Pilih sesuaikan Kecepatannya 100 Pilih checklist Salin efeknya Simpan di titik bit ke enam dan ketujuh Salin lagi Simpan di foto kedua Di titik bit ke satu dan kedua ya Sekarang kalian bisa ke titik bit ketujuh Di foto pertama Pilih efek video Pilih dasar Pilih cermin Pilih checklist Durasinya sampai titik bit yang ke delapan Keatasin ya Kalau udah Kalian bisa salin Simpan di titik bit 9 dan 10 Sekarang kalian bisa ke awal foto yang pertama Pilih efek video Pilih dasar Pilih vinyet Pilih checklist Durasinya sampai akhir ya Kalau udah Di antara mentahan Sama foto pertama Kalian bisa klik transisinya Pilih overlay Pilih pudar hitam Durasinya 0,5 Pilih checklist Yang terakhir Kalian bisa ke akhiran Klik tanda plus Masukin penutupnya Pilih tambah Oke ini videonya udah jadi Kalian tinggal koreksi aja Untuk hasil akhirnya ada di deskripsi Karena disini copyright ya temen-temen Oke segitu dulu tutorial dari aku Jangan lupa like, comment, and subscribe Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax